Nah berita pertama nilur ini ado mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan Kuala Tungkal Ustayadi diperiksa oleh pihak Kejari Tanjap Barat dalam kasus dugaan korupsi dan subsidi Perumda Tirta pengabuhan Kuala Tungkal Tahun anggaran 2019-2021 ini merupakan pemeriksaan perdana yang dilakukan Kejari Tanjap Barat Namun baru beberapa menit diperiksa mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan Kuala Tungkal terpaksa dipulangkan guna untuk melengkapi dokumen yang diminta agar dapat dilakukan penyidikan Pemeriksaan perdana dilakukan oleh Kejari Tanjap Barat terhadap mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan Kuala Tungkal Ustayadi dilakukan pada Kamis 16 November sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Namun baru beberapa menit di ruang penyidik mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan ini terpaksa dipulangkan sebab dokumen untuk pemeriksaan belum dibawa oleh mantan dirut Perumda tersebut Kepala Kejari Tanjung Jabung Barat Marcelo Bellah membenarkan bahwa mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan Kuala Tungkal telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Namun pemeriksaan dilakukan belum efektif sehingga mantan dirut Perumda Tirta pengabuhan terpaksa dipulangkan guna melengkapi dokumen berkas yang diminta Dirut hari ini kita periksa namun pada saat pemeriksaan baru dimulai tentunya ada beberapa dokumen yang perlu diperlihatkan oleh yang bersangkutan untuk diperiksa penyidik dan karena yang bersangkutan tadi tidak membawa dokumen yang dimaksud sehingga dikasih kesempatan untuk yang bersangkutan melengkapi saat ini kita lagi menunggu untuk melanjutkan pemeriksaan dengan berbagai dokumen dan bukti yang diperlukan untuk mendukung keterangan yang bersangkutan apabila hari ini pun belum selesai pemeriksaan kita akan jatuhkan lagi untuk pemeriksaan lanjutan Selain itu Marcelo menambahkan pihaknya juga telah mendatangkan dua ahli periksa yakni dari ahli periksa teknis sumber daya air dan ahli keuangan negara kerugian secara estimasi dalam tiga tahun anggaran 2019-2021 mencapai 500 juta rupiah namun ini belum final sebab dipastikan kerugian akan bertambah Ahli yang kita sudah diperiksa baik dari akademisi dan sementara dengan ahli keuangan terkait penggunaan anggaran subsidi karena itu harus diperlukan juga perisahaan ahli keuangan tentang subsidi anggaran periksaan daerah Sejauh ini berapa kaksi yang sudah kita piksa? Mungkin sekitar dua puluhan saksi Terkait kerugian negara mungkin sejauh ini seperti apa pertemangan? Mudah disampaikan ke BPKP atau? Untuk ancar-ancar kerugian kuat negara sebagaimana yang kita untuk sementara ya sekitar 500 juta Tapi itu kan masih sementara dihitung Untuk dari versi penyidik sendiri ya sekitar 500 juta Nah terkait nanti hasil pemeriksaannya yang jelas dan lengkap itu mungkin setelah kita menunggu hasil perhitungan dari BPKP perwakilan Jatuhu Berarti itu satu tahun anggaran di audit seperti itu bang? Ya, ada dua tahun anggaran ya tak? Tiga tahun anggaran Jadi itulah panjang ini perhitungannya Tapi kami tetap on the track sesuai SOP tentunya Ada waktu yang tentunya harus kita segera cepat selesai Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!